So, when we have spoken about Akusati So, kalau kita berbicara tentang Akusati We have spoken about No, 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 no No, 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 no Akusati Kita tidak cuma berbicara tentang No, 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 no Tapi juga akan berbicara tentang Verben, mit, Akusati And how we have been done Repositioned In Akusati Reposition Itu tulisannya salah Reposition Oke So, basis das Verben, mit, Akusati Reposition, in, Akusati Jadi, kalau dalam bahasa Jerman itu Ada kasusnya itu ada banyak Ada apa aja kasusnya Kasusnya dalam bahasa Jerman itu Kita punya nanti ada di sini Nominatif Kita sudah belajar ya Lalu ada apa lagi Ada Akusatif Akusatif juga kita sudah belajar ya Nominatif kalau kita bahas itu jadi subjek Akusatif jadi objek Eh, tapi ternyata Eh, tapi ternyata objek itu bukan cuma akusatif doang Ada yang nanti namanya datif Nah, itu pun nanti punya tempat yang berbeda Ya, punya pengertian berbeda Dan yang terakhir nanti ada yang namanya genitif Genitif ini sering diibaratkan dengan kepemilikan juga Nah, tapi yang kita pelajarin sekarang adalah nominatif dan akusatif doang Kita belum melangkah ke datif dan datif Nah, ABER untuk yang namanya kata kerja itu Dia membutuhkan objek Objek itu ada dua Ada akusatif Ada datif Nah, dilihat dari mana dia butuh Perbeni akusatif atau datif Dilihat dari kata kerjanya Nah, makanya tadi saya sudah kasih ke Gendis Si contoh apa namanya Jenis kata kerjanya Kata kerja yang pakai akusatif Dan kata kerja yang bisa pakai apa namanya Datif Nah, tapi yang saya kasih sama Gendis Hanyalah kata kerja Yang isinya boleh dengan si Apa namanya Akusatif doang Ya, contohnya ini Ya, kelihatan ya Saya sudah kasih sharing di situ Ini adalah kata kerja yang dipakai dengan akusatif Saja Nanti ada akusatif dengan datif Bisa dipakai dua-duanya Dan hanya untuk datif-datif Tapi saat ini saya kasih yang akusatif saja Biar Gendis mempelajari Oh, ini ada akusatif doang nih Berarti cuma hanya dengan akusatif doang ini Nah, so Kita bahas lagi Kira-kira Oke Kayak gimana perbeni akusatif Contohnya nih Tadi kalau bikin kalimat Adalah Ihliberdih Ya Komen Contohnya Ihliberdih So, das guys Ihliberdih itu berarti Dia Si Lihberdih ini adalah kata kerja yang Selalu pakai akusatif Dia nggak bisa menjadi Datif Otau lain sebagainya Nanti kata kerja yang apa lagi Nanti genis yang Di Apa namanya Dikasih tahu ya Next Adalah prepositions Im akusatif Ya Komen Saya bahas dulu Oke Prepositions im akusatif Ada apa aja Ada Tulis itu tulisannya Tulisannya Tulis itu tulisannya Tulis Tulis Akusatif Terus akusatif Artinya apa Kalau misalnya Kamu ketemu Tadi Misalnya Is Is Misalnya Is Kaufe Das Bu 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 Ini artinya apa I buy The book For you Ya Jadi Fornya ini Akusatif Tapi tadi ada Kalau genis Perhatikan Di kalimat sebelumnya Tadi ada Saya kasih Bilang IG Misalnya Zoom Superman Ya Nah Itu dari kata Cudem Ya Cudem Ini nanti datif Nanti ini kita Pajarnya nanti Oke Kita bahasnya Ini tentang Si Akusatif Ya Jadi akusatif Selain kita kenal Dengan Si objeknya Objeknya Akusatif itu Ada yang Depannya pakai Dan Atau Di Atau Das Oder Di Untuk Plural Ada juga Untuk kata kerjanya Yang Dia makanya Adalah Perben doang Tadi sudah Saya kasih Kata kerjanya Dan preposisinya Yang kita pelajari Adalah Hasa hati Ini Fear Kalau misalnya Tema Fear Berarti dia pakai Atas Gitu ya Oke Sip Sip Kalau begitu Mari kita Latihan lagi